Hey guys, aku Demelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy Ayo subscribe, 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 oke Terima kasih, enjoy videonya Jadi pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai perintah-perintah dasar yang terdapat di dalam sistem operasi linux Jadi perintah dalam linux itu sangat banyak Nah, supaya kita mengorganisinya lebih baik, maka perintah-perintah itu dikelompokkan menjadi tiga bagian Ada perintah informasi user, ada perintah dasar, dan ada perintah-perintah untuk memanipulasi file Oke, disini adalah contoh-contoh perintah yang akan kita praktekkan pada percobaan kali ini Kita akan mulai dari perintah dalam menampilkan informasi user ID merupakan perintah untuk melihat identitas diri seperti user ID, group ID, dan sebagainya Hostname adalah perintah untuk menampilkan nama dari host atau nama dari domain sistem kita Selanjutnya, yalah uname Uname adalah perintah untuk menampilkan informasi mengenai sistem operasi yang dipakai Karena kita memakai linux, maka tertampillah di linux disini Kemudian ada perintah W W adalah perintah untuk mengetahui siapa saja yang sedang aktif Disini diketahui bahwa ada satu user yang aktif Bernama atau ber-ID Damelia Kemudian user ini login pada jam 22.17 Dan sekarang sudah jam 22.55 Berarti dia sudah login sekitar 38 menit Selanjutnya perintah W Kalau WHO disini sama seperti W Cuma dia lebih singkat lagi Dimana dia menampilkan siapa yang sedang login Beserta jam dan tanggalnya pada saat dia login Kemudian ada WHOMI Kalau WHOMI yalah menanyakan siapa sih yang sedang bekerja saat ini Maka ditampilkanlah ID seseorang yang sedang bekerja yaitu Damelia Nah, perintah WHOMI disini sama saja seperti perintah users Dimana perintah users sama-sama menampilkan siapa yang sedang bekerja Kemudian finger Finger adalah perintah untuk melihat informasi dalam user juga Kita juga bisa menuliskan finger Kemudian ID yaitu Damelia Dimana perintah finger diikuti dengan ID ini Dia akan menampilkan informasi yang lebih lengkap mengenai data si Damelia ini Kita dapat merubah informasi dalam finger Menggunakan perintah CHFN Kita enter Lalu masukkan passwordnya Disini kita dapat memasukkan atau mengubah perintah-perintah yang terdapat dalam finger Misalnya kita ubah room numbernya yaitu jadi 1 Kemudian work phone-nya jadi 2 Dan home phone-nya menjadi 3 Maka kalau kita lihat lagi si finger berid di Damelia Disini sudah berubah menjadi 1, 2, 3 Yang sebelumnya ialah 0, 0, 0 Seperti ini 0, 0, 0 menjadi 1, 2, 3 Oke? Kita telah menyelesaikan perintah-perintah dalam mengenai informasi user Kita clear dulu ya Jadi clear adalah fungsinya untuk menghapus atau membersihkan layer seperti tampilan awal Kemudian kita memasuki perintah dasar Date adalah perintah untuk menampilkan hari, tanggal, dan jam saat ini Kemudian call Maka menampilkan kalender saat ini Nah karena saat ini ialah tanggal 27 bulan September 2020 Maka ditampilkanlah kalender pada saat ini juga Nah kalau misalnya kita ingin menampilkan kalender selama setahun Kita bisa menggunakan fasilitas call minye Ditampilkanlah kalender selama setahun Kalau kita ingin menampilkan sebuah kalender pada tahun tertentu Maka kita bisa menuliskan dengan call dan diikuti dengan nama tahun yang akan kita cari Misalnya 2018 Ini adalah kalender pada saat 2018 Kalau misalnya kita ingin mencari sebuah kalender pada saat bulan tertentu Misalnya bulan 3 Dan tahun tertentu misalnya 1999 Maka tulislah seperti ini Oke Dia akan muncul kalender bulan Maret pada tahun 1999 Kita clear kembali Kemudian ada perintah man Apropos sama what is Dimana perintah-perintah ini adalah perintah untuk mengetahui informasi dalam sebuah perintah gitu ya Misalnya kita mulai dari man dulu Misalnya kita ingin mengetahui perintah tentang hostname Maka akan dikasih tahu informasi lengkap mengenai perintah hostname Jadi hostname adalah menunjukkan atau men-setting nama dari host kita Sistem host kita Terus sinopsisnya ini Deskripsinya ini Dan lain-lainnya Disini lengkap sekali Nah Untuk keluar dari perintah man atau manual Kita cukup mengetikan cue pada keyboard Jadi man itu seperti buku panduan di dalam sebuah sistem linux Dia menunjukkan semua informasi yang terdapat di dalam perintah-perintahnya Kemudian ada what is What is adalah perintah untuk menunjukkan informasi tetapi sangat singkat Misalnya what is hostname Dia hanya menunjukkan informasi yang sangat-sangat penting saja mengenai si perintah hostname Kalau misalnya kita buka lagi man hostname Man hostname kita buka Maka di bagian name Bagian name ini Ini adalah perintah Kalau misalnya kita mengetikan what is Jadi what is hanyalah mencetak perintah yang terdapat di dalam namenya tersebut Kemudian ada juga perintah selain man sama what is Yaitu mean-mean help Mean-mean help Nah perintah ini sama seperti man Sama seperti what is Tapi dia lebih mantap lagi Jadi koloman itu kan sangat-sangat lengkap Kalau misalnya what is kan sangat-sangat singkat Nah kalau si help itu bisa di tengah-tengahnya gitu ya Balance Misalnya kita ingin mencari hostname lagi Hostname Min-min help Kita enter Nah disini adalah informasi mengenai si hostname Ini adalah bagian si what is ya kan Bagian what is-nya Kemudian ini adalah bagian deskripsinya Selanjutnya ialah apropos Apropos adalah perintah untuk mencari sebuah perintah Dimana hanya mengandung kata kuncinya saja Misalnya kita ingin mencari perintah yang berkaitan dengan user Maka kita tulis saja apropos Kemudian kata kuncinya Maka akan muncul semua perintah yang berkaitan dengan users Nah itulah perintah-perintah dasar disini Kita clear dulu ya teman-teman Selanjutnya kita memasuki perintah-perintah Untuk memanipulasi file Yang paling pertama ialah ls Ls adalah perintah untuk menampilkan isi dari suatu directory Jadi kalau misalnya kita buka directory ini Maka isi di dalam home ialah desktop, documents, dan sebagainya Nah seperti ini Desktop, documents, download, dan sebagainya Kemudian Kalau misalnya kita ingin menampilkan directory-nya secara lengkap Kita bisa menuliskan ls-l Disini tertampil informasi directory secara lengkap Berupa namanya, terus terakhir di modifikasinya, dan informasi-informasi lainnya Kalau misalnya kita ingin menampilkan sebuah isi directory secara lengkap seperti ini Dan juga kita ingin menampilkan file-file yang tersembunyi Kita bisa mengetikan perintah ls-a A disini artinya all ya Jadi kita akan menampilkan semua isi dari suatu directory Kalau misalnya yang ditandai dengan titik di depannya ini Ialah directory yang tersembunyi Atau directory yang tidak ditampilkan pada si ls doang Perintah ls ini Di dalam linux, kita tidak menemukan istilah-istilah Seperti drive c sama drive d dan lain-lainnya Seperti pada windows Jadi kalau di linux, kita akan menemukan directory Yang berada di bawah naungan directory root ya teman-teman Untuk mengakses directory root Atau directory utamanya Dalam sebuah sistem linux, kita bisa mengetikan ls Lalu slash Slash artinya directory root Disini adalah semua file atau semua directory Yang terdapat di dalam directory root Jadi directory root ini seperti emaknya lah Nanti emaknya bercabang-cabang mempunyai anak seperti ini Nah kalau misalnya kita ingin masuk ke dalam directory tertentu Misalnya etc Kita bisa mengetikan ls Kemudian slash etc Ini adalah list atau isi dari sebuah directory yang bernama etc Kemudian kita clear Selanjutnya kita akan belajar mengenai file File adalah sebuah perintah Dimana kita bisa melihat tipe file Kita tulis disini file Disini akan muncul tipe-tipe file Jadi dalam linux itu tipe file terbagi menjadi enam Ada ordinary file atau file yang biasa Ada directory seperti ini Directory yang berisi folder-folder Ada block device Kemudian ada character name Ada name pipe Dan ada link file Kalau misalnya kita ingin mengakses semua tipe file Kita tulisnya file Kemudian tanda bintang Tanda bintang disini artinya semua Berarti kita akan membuka semua tipe file Terlihat bahwa desktop, documents, download, music, dan sebagainya Merupakan tipe file directory Kalau kita ingin melihat tipe file di dalam directory tertentu Kita bisa mengaksesnya melalui slash disini Misalnya tipe file yaitu directory etc Tunjukkan bahwa directory etc merupakan sebuah tipe file yang bernama directory juga Kita clear Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengkopi atau menyalin sebuah file Menggunakan fasilitas copy Nah sebelum kita mengkopinya Kita buat dulu nih filenya Cara membuat file yang bertipe kan ordinary file atau file biasa Kita bisa menggunakan perintah nano Dan diikuti dengan nama file yang akan kita buat Misalnya nama filenya itu file 1 Disini adalah jendela editor dalam file 1 Kita bisa mengetikan apa saja disini Misalnya ini merupakan isi dari file 1 Kemudian untuk men-save atau menyimpan file 1 Kita akan mencet F3 Kemudian enter Selanjutnya ctrl x Untuk keluar dari editornya Kita lihat listnya Menggunakan ls Ternyata file 1 telah terlihat ya Telah terbuat Selanjutnya kita akan copy Copy file 1 Menjadi file 2 Jadi disini adalah awalnya Dan disini adalah file yang akan kita copy Kita enter Lalu kita lihat lagi listnya File 2 telah terbentuk ya teman-teman Kemudian kita juga bisa membuat sebuah directory Menggunakan perintah mkdir Diikuti dengan nama directorynya Misalnya ialah directory 1 Kita lihat listnya Directory 1 telah terbuat disini Dir 1 Nah kita juga bisa meng-copy file 1 sama file 2 Kedalam directory 1 Caranya ialah Copy File 1 Dan file 2 Kedalam directory 1 Lalu kita akan masuk ke dalam directory 1 Kita akan lihat mengalami list directory 1 Oke Disini telah masuk directory 1 Yaitu file 1 dan file 2 Kemudian Cat adalah perintah untuk menampilkan isi dari sebuah file Misalnya kita ingin melihat file dari f1 Kita cat aja Nah Maka akan muncul isi dari file 1 Kemudian ada more Kalau kita lihat secara sekilas Mereka sama aja Dia sama-sama menampilkan isinya Cuman perbedaannya More disini ialah Melihat atau menampilkan Satu halaman di dalam sebuah file Nah karena file ini hanya terdiri satu baris Maka tidak terlihatlah perbedaannya Nah supaya terlihat Kita akan edit dulu file 1 Kita buka editornya Nano file 1 Kemudian ini akan kita kopikan yang banyak Sampai bawah sini Ini adalah satu halaman di dalam file 1 Seperti ini Ini adalah satu halaman Kita akan coba nulis di halaman berikutnya Misalnya ini merupakan Isi dari file 1 Halaman 2 Lalu ini kita kopikan Oke Berarti disini adalah halaman 1 Kalau kita scroll ke bawah Dia akan terbentuk halaman 2 Kita save F3 Lalu enter Kemudian ctrl x Kita akan coba Yang cat file 1 Kalau cat file 1 Si cat ini akan menampilkan Seluruh isi dari file 1 Kalau misalnya kita Menulisnya more Disini kita tulis more File 1 Maka dia akan mempaging Atau memperlihatkan Satu halaman saja Oke Seperti ini Halaman 1 saja Kemudian kalau misalnya Ke halaman 2 Kita harus enter-enter dia Sampai penuh Set Gitu Selanjutnya kita clear Lebih dahulu Kemudian kita ke Perintah grep Dimana grep adalah Perintah untuk mencari kata Atau kalimat Dalam suatu file Misalnya Kita kan dalam file 1 Kita menuliskan Ini merupakan isi dari file 1 Misalnya kita ingin mencari Kata-kata isi Dari file 1 Maka grep isi file 1 Kita enter Maka muncullah semua Kata-kata isi Yang terdapat di dalam file 1 Seperti itu Kita clear Selanjutnya kita akan Coba mengubah Nama dari file Jadi Mengubah nama dari file Kita bisa menggunakan Perintah mv disini Nah mv itu ada 2 kegunaan Dia bisa memindahkan file Dan juga bisa mengubah Nama file Kita ceritanya Buat dulu File baru ya Menggunakan nano File yang ketiga Kemudian kita isi Editornya Ini Merupakan Isi Dari File 3 Kita save F3 Enter Lalu ctrl X Lalu kita lihat listnya File 3 telah terbentuk Maka kalau kita ingin Mengganti nama file 3 Kita tulis Mv Lalu file 3 Dan nama barunya Misalnya File Baru Oke Kita list lagi Kita bisa lihat Disini file 3 telah berubah Namanya menjadi file baru Kalau misalnya kita ingin Berubahin lagi menjadi file 3 Mv File baru Menjadi file 3 Kita lihat listnya Oke Dia telah berubah lagi menjadi file 3 Ini adalah Cara merubah nama dari file Kemudian Mv juga berguna Untuk meng-cut Atau memindahkan Sebuah file Kedalam directory tertentu Misalnya kita akan Memindahkan File-file ini File 3 Kedalam directory 1 Tulisnya ialah Move File 3 Kedalam directory 1 Kita lihat Directory 1 File 3 telah terdapat disini Kalau kita lihat secara listnya aja File 3 sudah tidak ada Karena dia telah pindah ke Directory 1 Kemudian yang terakhir Kita akan belajar mengenai Cara menghapus sebuah file Atau remove ya teman-teman Untuk meremove sebuah file Kita dapat menggunakan Fasilitas Perintah RM Dan diikuti dengan Nama file yang akan kita remove Misalnya file 1 Kalau kita lihat Maka file 1 telah hilang Terus kalau kita ingin Meremove lagi Kita tulis lagi File 2 Kita lihat File 2 sudah hilang Kalau misalnya kita ingin Meremove dir Meremove sebuah directory Kita tidak bisa langsung Menuliskan Remove Lalu dir 1 Itu akan menunjukkan Error gitu ya Jadi untuk menghapus Sebuah directory Kita bisa menggunakan Remove Directory Lalu diikuti dengan Nama directory yang akan kita remove Enter Jadi karena remove directory Di sini juga tidak bisa Karena directorinya Katanya tidak kosong Ada isinya Maka yang harus kita lakukan Ialah masuk ke dalam Directory 1 dulu Caranya ialah CD Directory 1 Nah kita telah masuk Kedalam directory 1 Selanjutnya kita Remove Isi dari directory 1 Yaitu file 1 File 2 Dan file 3 RM File 1 File 2 Dan file 3 Enter Kalau kita telah Meremove Kita lihat LS Maka disini Tidak tampil apa-apa Karena Dalam directory 1 Telah hilang Kalau kita ingin Keluar dari directory 1 Atau naik Kedalam directory home Kita tulis CD Spasi Titik-titik Oke kita telah Naik lagi Lalu kita lihat LS Ternyata directory 1 Masih ada Cuman isinya saja Yang sudah kita kosongkan Maka untuk Meremove Si directory itu Kita tulis Remove Directory Baru Nama directory nya Nah Selesai Jadi kesimpulannya Kalau misalnya kita ingin Meremove sebuah directory Pastikan directory itu Telah kosong terlebih dahulu Baru kita remove Kalau misalnya dia Nggak kosong Dia nggak bisa Sekian dulu Perkenalan kita Mengenai Perintah-perintah dasar Dalam sistem operasi Linux Semoga kalian enjoy Dengan pembahasan kali ini Sampai jumpa